Intro Assalamualaikum adik-adik Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh Bersama Kak Abu Sahla Dengan segmen-segmen yang menarik Siroh Ibroh Aku berani tampil Aku tahu Mengenal jenis-jenis Interafik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruh Wa na'udu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudillala Wa man yudlil Fala hadiyala Wa asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yaumid din Fa inna ahsanal kalam Kalamullah Wa khairal huda Huda nabiyya Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Adariku Pemirsa Aslan TV Dan pecinta aku anak soleh Apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang sejuk ini Adik-adikku dimanapun Adik-adikku semua berada Dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan senantiasa Mendapatkan cinta dan kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kabusahla juga sangat berharap Dan berdoa mudah-mudahan adik-adikku semuanya Ya yang bisa menyimak tayangan ini Ya dalam keadaan sehat walafiat Dan Abu Sahla juga berdoa Andai kata ada teman ke Abu Sahla Ada adik yang soleh dan soleha yang diuji sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sore hari ini Maka ke Abu Sahla berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Segera memberikan kesembuhan Kemudian juga Allah memberikan pahala yang banyak Atas ujian sakit Yang Allah berikan kepada adik-adikku Yang mungkin di sore hari ini sedang sakit Ya syafakumullah Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Segera memberikan kesembuhan Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di sore hari ini Kak Abu Sahla kembali bisa hadir Di layar kaca Ahsan TV Di layar kaca yang penuh barokeh ini Dalam acara kesayangan kita Yaitu Aku Anak Soleh Insya Allah seperti biasa dalam beberapa menit ke depan Kak Abu Sahla akan menemani istirahat sore Adik-adikku yang soleh dan soleha Ya insya Allah seperti biasa Acara Aku Anak Soleh dibagi menjadi 4 segmen Segmen yang pertama adalah segmen siroh Insya Allah di sore hari ini Kak Abu Sahla akan memberikan sirohnya Secara singkat Yaitu Yang masuk ke dalam 10 sahabat Nabi Yang dijamin masuk ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat kemarin sudah Kak Abu Sahla sebutkan Termasuk sahabat yang masuk ke dalam hadis Rasulullah S.A.W Berjumlah 10 yang dijamin masuk sorga Soleh hari ini insya Allah Kak Abu Sahla akan memberikan siroh Yaitu sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah R.A. Insya Allah sehirnya nanti akan banyak diambil pelajarannya oleh adikku yang soleh dan soleha Kemudian nanti di segmen yang kedua Yaitu segmen ibroh atau pelajaran Kak Abu Sahla mengajak teman-teman semuanya Adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran Ya baik yang ada di zoom Yang insya Allah nanti Kak Abu Sahla Sapa satu demi satu yang ada di zoom Ataupun yang menyimak melalui layar kaca Ahsan TV Dimanapun adikku berada Silahkan yang menyimak di layar kaca Ahsan TV Nanti bisa memberikan pelajaran di nomor telepon 0811-9007912 Insya Allah ya Di segmen yang kedua tentunya yaitu segmen ibroh atau pelajaran Kemudian di segmen yang ketiga insya Allah Segmen yang ditunggu-tunggu Segmen aku berani tampil Insya Allah akan ada 3 video yang akan ditayangkan Insya Allah sore hari ini akan ada 3 video yang akan ditayangkan Dan sudah terpilih oleh teman-teman Ahsan TV Kru Ahsan TV untuk tayang di sore hari ini Ya jangan-jangan nanti salah satunya adalah yang bergabung di zoom Ya mudah-mudahan Baik kemudian di segmen yang terakhir yaitu segmen Aku tahu insya Allah Kak Bu Salah sudah disiapkan oleh Kak Firza, Kak Taufik, dan Kak Zul Ya keterampilan tentang membuat keterampilan yang terbuat dari semen Bagaimana sih cara membuatnya dan keterampilannya apa sih Nanti kita saksikan di segmen Aku Tahu Baik ada diku yang salah dan salah Karena waktunya sudah cukup sore Kak Bu Salah akan segera saja memulai di segmen yang pertama Yaitu siroh sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini Jangan kemana-mana Baiklah ada diku yang soleh dan soleha Yang Kak Bu Salah sayangi Karena Allah SWT Kak Bu Salah memulai saja kisahnya Yaitu tentang sahabat yang mulia Yaitu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga Yaitu sahabat Tolhah bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Ada diku yang soleh dan soleha Yang Kak Bu Salah sayangi karena Allah SWT Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya Sepuluh nama sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Empat orang sahabat kemarin sudah Kak Bu Salah berikan Yaitu empat orang yang paling utama Urutan dari satu, dua, tiga, dan empat Yang pertama tentunya adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddi Yang kedua Umar bin Khotob radhiallahu anhu Yang ketiga Uthman bin Afan Dan yang kemarin yang terakhir adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum Mereka adalah Khulafa'un Rashidin Yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Dan merupakan orang-orang terbaik Pilihan Allah SWT Masih ada enam lagi sahabat yang setelah Khulafa'un Rashidin Yang kelima sore hari ini Insya Allah Kak Bu Salah akan memberikan secara singkat Untuk ada diku yang soleh dan soleha Yaitu sahabat yang mulia Tulha bin Ubaidillah radhiallahu anhu Bagaimana kisahnya seperti ini ada diku yang soleh dan soleha Beliau merupakan sahabat yang mulia Sahabat yang memiliki banyak keutamaan Dan sahabat yang mendapatkan keistimewaan di sisi Rasulullah SAW Beliau bernama Tulha bin Ubaidillah Tulha bin Ubaidillah Bin Uthman Bin Amir Bin Kaab Bin Saad Bin Taim Bin Murah Bin Taimi Al Quraishi Abu Muhammad Ternyata Beliau merupakan putra Paman Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Allahu Akbar Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Memiliki paman Dan Tulha bin Ubaidillah Merupakan anak paman Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Allahu Akbar Jadi masih ada nasab dengan khalifah kaum muslimin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Dan beliau, ibu beliau bernama Rabi'ah Apa namanya, ibunya bernama So'bah bin Abdillah bin Imad bin Malik bin Rabi'ah Ibn Abkar Al-Hadramiyah Ya Allah Akbar Ini nama ibu beliau Nama ibu sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah Ada adikku yang soleh dan solehah Sahabat yang mulia ini Dilahirkan 16 tahun sebelum nubuah 16 tahun sebelum nubuah Artinya 16 tahun sebelum Rasulullah SAW Mendapatkan wahyu yang pertama Diangkat menjadi seorang Nabi Ya 16 tahun sebelumnya Sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Terlahir ke dunia ini Ya sehingga 6 tahun sebelum Rasulullah Menjadi seorang Nabi Beliau sudah terlahir Ya Kemudian Apa saja keutamaan Ubaidillah Talha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Banyak sekali keutamanya Adikku yang soleh dan solehah Di antara keutamaan Yang paling utama Yaitu yang Kak Abu Sahala sampaikan tadi Beliau merupakan Sahabat Yang dijamin Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Rasulullah SAW Bersabda Talha fil jannah Talha Berada di surga Padahal saat itu Talha masih hidup Tapi Rasulullah SAW Sudah mengatakan Talha fil jannah Talha Berada di surga Ini merupakan Jaminan Rasulullah SAW Bahwa sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Merupakan Penghuni Surga Sebagaimana Kulafa'u Rashidin Yang kemarin Kak Abu Sahala Sebutkan Ya Allahu Akbar Ini keutamaan Yang sangat Luar biasa Sekali ada di Kuyang soleh dan solehah Karena tidak Semua kaum muslimin Mendapatkan Apa Jaminan masuk surga Dari Rasulullah SAW Hanya Sahabat-sahabat tertentu Yang benar-benar Rasulullah Melalui lisannya Menyebutkan Sahabat tersebut Akan masuk surga Salah satunya adalah Sahabat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Itu Keutamaan Yang pertama Kemudian Keutamaan Yang kedua Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Merupakan Sahabat yang awal Masuk ke dalam Islam Awal-awal Masuk ke dalam Islam Melalui Hidayah Dari tangan Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Allahu Akbar Berarti Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Memiliki jasa Yang sangat besar Sekali Salah satunya adalah Memberikan Melalui tangannya Sahabat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Menerima Da'wah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Menerima Da'wah Islam yang dibawah Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Allahu Akbar Sehingga Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Mendapatkan Pahala yang besar Dari Apa Tangannya Karena mengajak Sobat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Masuk Kedalam Islam Yang mulia ini Allahu Akbar Sehingga Beliau merupakan Sahabat yang awal Masuk kedalam Islam Sebagaimana disebutkan Ke Abu Sahla tadi Itu yang kedua Ada diku yang soleh Dan ke soleha Kemudian Yang ketiga Sobat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Ya Jasanya sangat besar Ketika perang Uhud Kenapa Kak Abu Sahla Ya Pada saat perang Uhud Beliau Sahabat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Radhiallahu anhu Ya Mempertaruhkan Nyawanya Mempertaruhkan dirinya Untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ya ketika Perang Berkecamuk Kemudian Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Terkepung oleh Pasukan musuh Oleh orang-orang Mushrikin Quraish Maka Sahabat yang mulia Tulha bin Ubaidillah Ya dengan Tubuhnya Dia menghalangi Anak panah Yang hendak Mengenai Rasulullah Sallallahu anhu Wasallam Bahkan Sampai tangannya Terluka Akibat Anak panah Yang hendak Mencapai tubuh Rasulullah Sallallahu anhu Wasallam Akan tetapi Karena Tulha bin Ubaidillah Sangat mencintai Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Sehingga Dia mengorbankan Seluruhnya Bahkan Nyawanya Dikorbankan Untuk Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Tidak takut Dengan anak panah Dia Senantiasa Melindungi Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Sehingga Rasulullah Terselamatkan Dari anak panah Yang hendak Mencapai tubuhnya Karena Kemudian Dihalangi oleh Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Allahu Akbar Itu ketuan Yang ketiga Dari Yang soleh dan solehah Kemudian Keutamaan Yang berikutnya Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Sebagai Seorang Syuhada Ya syahid Yang berjalan Di muka bumi Allahu Akbar Ya Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Mengabarkan Dalam hadisnya Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ada dikui yang soleh dan soleh Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Bersabda Yang artinya Siapa Yang ingin Melihat Seorang Syahid Yang berjalan Di atas Muka bumi Maka Lihatlah kepada Tolha bin Ubaidillah Allahu Akbar Apa kata Rasulullah Barang siapa Yang ingin Melihat Ya Ada seorang Syahid Yaitu yang mati Syahid Ada dikui yang soleh dan solehah Ya kemudian Tapi masih berjalan Di muka bumi Maka lihatlah kepada Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Sabda Yang sangat mulia Yang sangat Menyenangkan hati Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Sehingga Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Melalui wahyu Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Jibril Mengabarkan bahwa Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Nanti akan Gugur di medan perang Ya Menjadi seorang Syahid Menjadi syuhada Yang gugur di medan Medan perang Ini kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Disampaikan Kepada Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam Kabar yang sangat Mulia sekali Ada diku yang soleh dan soleha Dan sangat Menyenangkan sekali Ya Kita dikabarkan Akan mati Dalam keadaan Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mati yang sangat Didambahkan oleh Seluruh kaum muslimin Karena jaminannya Begitu banyak sekali Ya Keutamanya Begitu banyak sekali Allahu Akbar Dan inilah Keutamaan dari Sahabat yang mulia Ya Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Kemudian Keutamaan yang berikutnya Ada diku yang soleh dan soleha Rasulullah Sallallahu alihi wassalam Banyak memberikan Gelar-gelar Yang sangat Sangat Baik Kepada Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alihi wassalam Pada perang Uhud Ya Memberikan gelar kepada Tolha bin Ubaidillah Dengan gelar Al-khair Apa Gelar al-khair Iaitu Orang yang Orang yang baik hati Ya Orang yang baik hati Kemudian Dalam perang Dhul Ashira Dhul Ashira Rasulullah sallallahu alihi wassalam Memberikan gelar kepada Tolha Yaitu Tolha al-fayyad Yang 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 Melimpah Pemberiannya Allahu Akbar Kemudian masih ada lagi Ada yang soleh dan soleha Pada perang Khaybar Rasulullah sallallahu alihi wassalam Menyebut atau Memberikan gelar kepada Tolha Yaitu Tolha al-jud Yang artinya Orang yang Dermawan Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wassalam Yang pertama Al-khair Tolha al-khair Yaitu Orang yang Baik hati Kemudian yang kedua Yaitu Mendapat Julukan Tolha al-fayyad Dan yang ketiga Tolha al-jud Semuanya Bermakna kebaikan Terhadap Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Allahu Akbar Allahu Akbar Keutaman yang Sangat banyak Dan ini Kesaksian langsung Dari Rasulullah Sallallahu alihi wassalam Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu alihi wassalam Sehingga Pantaslah Kalau sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Dijamin Pasti Akan masuk ke dalam Sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ada Diku yang Sholeh dan Sholeha Tolha bin Ubaidillah Wafat Pada tahun 36 Hijriyah Ya Ketika Terjadi Fitnah yang besar Ya pada perang Jamal Ya pada perang Jamal Yang terjadi Perperangan Antara kaum muslimin Karena fitnah Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sahabat yang mulia ini Benar-benar Menjadi sahabat Yang tinggi Derajatnya Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Ya umat islam Harus mencintai Sahabat yang mulia ini Dan mendoakan Kebaikan untuk Sahabat-sahabat Yang mulia ini Sehingga mudah-mudahan Kita juga mendapatkan Kebaikan yang banyak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Singkat Profil singkat Atau siroh singkat Sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Yang merupakan Sahabat Yang dijamin oleh Rasulullah S.A.W Masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita juga Yang mendapatkan Pahala yang banyak Kemudian Kita semuanya Dikumpulkan Kedalam jannahnya Yang mulia Amin Ya Rabbul Alamin Baik Adikku yang soleh dan soleha Mudah-mudahan Kisah yang singkat ini Bisa nanti Diambil pelajarannya Ibrohnya Oleh adikku yang soleh dan soleha Insya Allah Setelah iklan yang lewat Sebentar berikut ini Kak Abu Salah akan kembali Dengan segmen Ibroh Yaitu segmen pelajaran Nanti Kak Abu Salah meminta Teman-teman semuanya Adikku yang soleh dan soleha Memberikan pelajaran Tentang kisah Sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Kak Abu Salah izin rehat sejenak Setelah ini Kak Abu Salah akan kembali Jangan kemana-mana Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata ila billah Adikku yang soleh dan soleha Yang Kak Abu Salah sayangikan Allah SWT Alhamdulillah Kak Abu Salah kembali di segmen yang kedua Yaitu segmen Ibroh Atau pelajaran di segmen ini Khusus untuk memberikan pelajaran tentang kisah Sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah Dan Alhamdulillah Sepertinya sudah ada telpon yang masuk Kak Abu Salah izin dulu ya Teman-teman yang di zoom Kak Abu Salah Angkat telpon yang sudah masuk terlebih dahulu Baik Silahkan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rufiqul dari Bakasar Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Silahkan Mas Rufiqul pelajarannya Beliau merupakan sahabat yang dijamin masuk surga Tidak semua sahabat dijamin masuk surga Sahabat Tolhah merupakan sahabat yang paling pertama masuk Islam Tolhah bin Ubaidillah menerima dakwa Islam Sahabat Tolhah merupakan jasa yang paling besar Saat parang Uhud Tolhah bin Ubaidillah saat menciptai umat Islam Tolhah bin Ubaidillah disebut sebagai syuhadat Rasulullah SAW banyak memberikan gelar sangat baik kepada Tolhah bin Ubaidillah Tolhah bin Ubaidillah wafat di tahun ke-36 Hijriyah Cukup Ya Masya Allah ya Barakallahu Fiq ya Singkat padat dan jelas dan itisari dari kisah tadi Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Barakallahu Fiq Syukuran Jazakallah Mas Rufiqul dari Makasar Baik sepertinya sudah menyiapkan List nama-nama yang mau disalam-salami Ya silahkan Mas Rufiqul Salam-salamnya Al-Fabian Faik Ibn Sabil Indra Dilkirnawan Andi Ramadhan Dhani Nur Alim Dion Paranwone Hanif Abdillah Hendrawan PM1C Mohd Ilham PM1C Diftal Rahman Herwin Prio Hisham Moli Toha Nur Alim Ilyas Irham Konawe Asnawi Herul Ustadzul Fadli Duifat Rahman Hamza Sekeng Mohd Fadli PM1G Mohd Fadli Cahrir Mohd Nur Raif Malongi Al-Gasali Dimas Adi Prasatio Ramad Belau Nur Gasali Hanif Ngapamudia Farhenfi Ismul Fodan Harsono Abdul Halim Taufik Syadar Pimbang Syabumbana Amat Mutowakil Ikram Hidatuna Taufik Arpianto Islahuddin Malim Safar Rudi Hayal Asabi Amid Jambi Tono Tola Sirjat Andi Kerasid Ceyuhadi Prasatio Amat Husaynul Jordan Fahmi Zadli Malikul Saleh Tarasgar Nabik Mufadal Zulfakar Al-Falak Dedit Purnyawan Rahmadi Thohir Chandarki Munandar Ilham S PM1C Salon Fadar Al-Bain Malik Ilsun Foyes Hidit Taufik Mohamad Shafutra Fadil Amiruddin Rafli Abdullah Mohamad Adib Pertan Rahman Pito Asriawan Rindisa Putra Menur Sayyid Ahmad Kamuruddin Ahmad Nur Ardi Akas Iqbal Nusi Rashid Syed Asmin Salman Medil Jamaluddin PM1C Zul Asari Aziru Ahab Yudi Pangerang Mohamad Angga Musaddiq David Tumar Fikri Ajan Syah Fadil Lampau Spensyah Adik Hayan Hamdan Umat Pernate Andanda Anderi Mohamad Rabiul Rahman Dronaisi Fahri Langga Mohamad Rafli Mohamad Akbar PM3B Istri Gymnasia Faltarobani Nursal Anugra PM5C Yaya Terry Jundi Pangerang Fajar Marius Sudiman Afifadil Yandri F. Daulai Yandri F. Daulai Aldin Iksan Nyingma Piasa Anwar PM1A Syaifullah PM1F Idan Pridansyah Donyab Durrahman Mohamad Yahya Herul PM1A Mohamad Fauzi Giyas Ikram Supardi Yahya Khairi Fatul Muharram Aldisa Putra Aditya Reynaldi Usama Syaiful Agung Sutrisno Ramadan Adi Sahlan Semua kuasaan TV Buat teman-teman yang ada di Zoom Barakallahu fiq Ya syukram Jazakallahu khairan Mas Rafiqul Barakallahu fiqum Rafiqa barakallahu Syukran Afwan Jazakumullah khairan Wa iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Teman Kak Abu Sahlah Mas Rafiqul Di Makassar Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kesehatan Kepada Mas Rafiqul Dan keluarga di Makassar Baik Ya karena Sudah tanggung nih Ada satu lagi nih Teman-teman yang di Zoom Siap-siap ya Setelah ini InsyaAllah kita langsung ke Zoom Ya silahkan Teleponnya masuk Halo Halo Assalamualaikum Ustaz Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Dan dimana Dengan Khadijah Oh iya Masya Allah Mbak Khadijah Di Tebing Tinggi Mbak Khadijah Tebing Tinggi Apa kabarnya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Baik Syukron Ya Abu Sahlah Senang mendengarkan Kembali Mbak Khadijah Baik Mbak Khadijah Mau memberikan pelajaran Tidak Ustaz TV nya Kemarin Ada kerusakan Ustaz Ini barusan dibolong Oh gitu Baik Berarti hari ini Mbak Swara hari ini Mau baca Hadis Ustaz Baca hadis Baik Hadis tentang apa Hadis tersenyum Hadis tersenyum Baik teman-teman Yuk kita dengarkan Mbak Khadijah Akan membacakan Hadis tentang tersenyum Silahkan Tabas sumuka Fi wajahi Akhika Sedakah Senyum Manismu Di hadapan Saudaramu Adalah sedakah Hadis Liwayat Tirmizi Iya Masya Allah ya Jadi cukup dengan Senyum Ada adik Yang sedekah Merupakan sedekah Allahu Akbar Baik Syukron Mbak Khadijah Atas hadisnya Silahkan salam-salamnya Buat siapa saja Salam-salamnya Buat Abi Buat Umi Buat anak Salah dan Salihah Yang ada di SMPV Buat Buat Kak Cinta Buat Buat Kru-kru Ahsan TV Buat Ustaz Ya baik Alaikumussalam Warahmatullahi Syukron Afwan Barakallahu Fik Wa Fik Barakallah Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Masya Allah ya Mbak Khadijah Menjadi tebing 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 tinggi Yang membacakan Hadis senyum Ya mudah-mudahan Teman-teman Jadi murah senyum Karena senyum Adalah sedekah Baik Saatnya Kabusala Menuju ke Zoom Ya ke Zoom Ya teman-teman Yang sudah Angkat tangan Alhamdulillah Yang akan memberikan Pelajaran Insya Allah Ya ini yang pertama Paling atas Ada Mbak Kalila Mbak Kalila Silahkan Fiasa Tolha bin Ubaidillah Adalah salah satu Sahabat Rasulullah Sallallahu Wadah Yang terkenal Teman-teman Melawan Musuh Dan mendapatkan Hubungan Hubungan Mata Elang Perang Dua Tolha Adalah Sepupu Kholfah Pertama Abu Bakar Tiga Tolha Juga Termasuk Sahabat Nabi Yang Dijanjikan Masuk Surga Empat Tolha Orang Yang Paling Darmawan Syukur Baik Syukran Juzakillahu Khairan Mbak Kalila Atas pelajarannya Baik Berikutnya Adalah Kita ke Samarinda Disana Ada Mbak Angelina Mbak Angelina Yang akan Memberikan pelajaran Silahkan Mbak Angelina Sampai Assalam Alaykum Assalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Salah Bin Ubaidillah Adalah Beliau Sahabat Yang Mulia Beliau Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Dia Merupakan Sahabat Yang Pertama Masuk Surga Rasulullah Banyak Memberikan Gelar Pada Beliau Pada Perang Badar Beliau Dibari Gelar Khoir Beliau Wabat Pada Tahun 36 Hijri Ya Masya Allah Ya Singkat Padar Tapi Bagus Pelajarannya Masya Allah Syukran Jazakillahu Khairan Mbak Angelina Di Samarinda Kemudian Berikutnya Yang sudah Siap Juga Mbak Neska Mbak Neska Silahkan Assalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Walha bin Ubay Dila 16 Barun Sebelum Ngu 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 Wah Keutamaannya Satu Merupakan Sahabat Yang Dijang In Masuk Surga Merupakan Dua Dua Merupakan Sahabat Yang Awal Masuk Islam Melalui Sahabat Abu Bakar Raudiya Allah Abu Tiga Sangat Besar Sangat Berang Uhud Saat Berang Uhud Beliau Mempertaruhkan Mempertaruhkan Nyawanya Melibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Terhindar Dari Anak Panah Musuh Sebagai Seorang Buhada Bukur Ini Medan Kubur Di Medan Perang Lima Banyak Diberi Gelar Rasulullah Salah Satunya Al-Hawir Yaitu Orang Yang Baik Hati Dalam Perang Uhud Tolha Tolha Al-Fayyad Tolha Al-Jud Orang Yang Orang Yang Darmawan Rapapai Dalha Wafat Fahun 36 Hijriah Sudah Ustaz Ya Masya Allah Ya syukran Jazakillahu Khairan Mbak Niska Pelajarnya bagus sekali ya Tentang Sahabat yang mulia Tolha Bin Ubadillah Radiyallahu Syukran Jazakallahu Dan yang terakhir Yaitu Mbak Saudah Yang berada di jonggol Silahkan Mbak Saudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah bin Abu Ubaidah Ubaidillah Sahabat mulia Salah lahir di dunia sebelum Nabi diutus menjadi Nabi Kemudian Talha bin Abu Ubaidillah Wafat pada 36 Hijriah Saat perang kuhut Beliau melindungi Nabi Sudah Sudah Baik Masya Allah Bagus pelajarnya ya Ya beberapa Akan tetapi memang Itulah Yang tadi Kak Abu Sahla Sampaikan ya Masya Allah Baik Syukran Jazakumullahu Khairan Ya Untuk teman-teman Yang sudah Memberikan pelajaran Tentang Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Ya sekali lagi Sahabat yang mulia Tolha Bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Mudah-mudahan Kita mendapatkan kebaikan Dan Meniru Apa-apa yang sudah Disempe Atau Dicontohkan oleh Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu anhu Baik Karena diku yang Suleh dan Suleha Sampai disini Segmen yang kedua Segmen Ibro Insya Allah Setelah Setelah Yang lewat Sebentar berikut ini Kak Abu Salahkan Kembali dengan Segmen yang paling seru Yaitu Segmen Aku Berani Tampil Jangan kemana-mana Kak Abu Salahkan Kembali setelah Yang lewat Sebentar berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala adihi Wasahbihi Wa mawala La hawla Wa la kuwata ila billah Ada diku yang Suleh dan Suleha Yang Kak Abu Salah Sayangi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita sudah sampai Di segmen yang ketiga Dan segmen yang Paling menarik Yaitu segmen Aku Berani Tampil Insya Allah Di sore hari ini Sudah terpilih Tiga video Yang akan ditayangkan Ya Tiga video yang Sudah ditayangkan Bukan hanya itu Insya Allah Teman-teman yang ada Di zoom juga Akan sudah siap Membacakan doa Dan hadis Insya Allah Baik Untung menyikat waktu Kak Abu Salah Akan tayangkan Terlebih dahulu Video Video kiriman yang pertama Yaitu Dari Ananda Sabrina Yang akan Membacakan hadis Keutamaan membaca Al-Quran Dari huruf per huruf Ya silahkan Kak Firja videonya Assalamualaikum Ustadz Waifahalu Semoga Ustadz Dalam perlindungan Allah Hari ini Tita Mau membacakan Hadis Hadis Keutamaan Mempelajari Al-Quran Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tadi ya Hadis tentang Keutamaan membaca Al-Quran Ada dikauh yang soleh dan soleha Ya hadis yang mulia di Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kak Abu Salah coba ulangi sedikit ya Ada tambahan sedikit Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Man koru'ah harfan min kitabillah Karena pahalanya banyak sekali dan melimpah sekali pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik terima kasih Mbak Sabrina Atas kiriman videonya Baik sekarang Kak Abu Salah sebelum menayangkan video Yang kedua Kak Abu Salah akan kembali ke teman-teman zoom Yang akan membacakan doa dan hadis Yang pertama yang sudah angkat tangan Mbak Neska Mbak Neska Yang akan membaca doa Naik kendaraan Yuk silahkan Mbak Neska Naik kendaraan Bismillah 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 Alhamdulillah Subhanallah Di saharolana Hada Wama kunnalahu Mukarimin Wa inna Lima roh inna Lamung Kolibun Sudah artinya belum? Sudah ustaz Sudah Baik Itu doa naik kendaraan teman-teman Semuanya Yang belum hafal doa naik kendaraan Segera hafalkan Biar nanti ketika Naik kendaraan Allah berikan keselamatan Baik syukran Mbak Neska Atas doanya Ya Kak Abu Salah Sepertinya ada telepon yang masuk? Terputus Ya baik Kak Abu Salah Kembali ke Zoom Yang kedua Ya Sepertinya ada Mbak Kalila Mbak Kalila Yang akan Tadi doa Apa sih Menyebarkan salam ya Betul? Ya silahkan Mbak Kalila Tadi doa Dan ini sunnah Rasulullah Yang harus kita Lestarikan Mengucapkan salam Ya sama-sama Ketika kita bertemu Dengan teman kita Ya kita ucapkan salam Ya kita berpapasan Kita ucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu dijawab Dengan jawaban Yang semisal Ya Jawaban yang semisal Ya Atau lebih baik Ya lebih baik Dari jawaban itu Karena pahalanya Banyak sekali Ada di Kuyang Video yang kedua Videoman yang kedua Dari Mbak Sofia Yaitu Akan membacakan doa Naik kendaraan Silahkan Kak Firca Ditayangkan videonya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofi Tinggalnya di Merauke Saya mau membacakan doa Naik kendaraan Subhanallah Dizah Haralana Hadha Wamakunna Lahu Mungkin Wainna Ilar Rabbina Lamung Kaliput Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mbak Sofia Lucu imut ya Kalau Kak Abu Salah Tebak Kira-kira umurnya Empat tahun deh Tapi doanya Sudah bagus sekali ya Barakallofi Untung Mbak Sofia Yang sudah Mengirimkan videonya Baik Sebelum Kak Abu Salah Ke teman-teman Zoom Sepertinya ada Telepon yang udah masuk Kak Abu Salah Angkat terlebih dahulu Halo 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 Iya Mana salamnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa ada di mana Juwairiah di Pekanbaru Eh dengan Mbak Juwairiah Atau Dek Juwairiah Di Pekanbaru Masya Allah Apa kabarnya Alhamdulillah Sehat Walang Tiat Alhamdulillah Sehat Ya Kak Abu Salah Sepertinya sudah lama Tidak mendengarkan suaranya Mbak Juwairiah Alhamdulillah sore hari ini Kembali mendengarkan Dan kelam keadaan sehat Alhamdulillah Mbak Juwairiah Mau baca apa? Doa ketika hujan turun Doa ketika hujan turun Ini penting teman-teman Yuk kita dengarkan doa Ketika hujan turun Yang akan dibacakan oleh Mbak Juwairiah Di Pekanbaru Yuk silahkan Alhamdulillah Allahumma sayyiban nafiyan Artinya Ya Allah Turunkanlah hujan yang bermanfaat Iya Masya Allah Ya doanya bagus sekali Ya baik sekali ini diperhatikan Ya Allahumma sayyiban nafiyan Ya Allah Turunkan hujan yang bermanfaat Agar hujannya tidak membawa mudarat Allahu Akbar Ya syukur Mbak Juwairiah Dan silahkan dilanjut dengan salam-salam Salam-salamnya buat adik umi Kakak adik Nenek yang di kampung Dan nenek yang di Pekanbaru Untuk Kak Abu Sahla Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kru-kru Ahsan TV Kak Jihan, Kak Minya Dan untuk teman-teman Yang ditahfiz Imam An-Nawawi Pekanbaru Masya Allah Sudah cukup? Masih ada lagi? Enggak Sudah Baik Syukron Jazakirah Wa iyak Baik 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 Ya Mbak Juwairiah di Pekanbaru Ya di Alhamdulillah sudah membacakan doa turun hujan Teman-teman semuanya harus menghafal Karena sepertinya ini sudah musim hujan Ya suka hujan disini Baik Kembali Kak Abu Sahla Ke teman-teman yang ada di Zoom Yaitu sekarang Mbak Saudah Mbak Saudah ya silahkan Mbak Saudah akan membacakan Doa menahan amarah Silahkan Doa menahan amarah La takdob Walakal jannah Janganlah kamu marah Nascaya bagimu surga Surga Adi Sriwayat Ya sudah cukup Masya Allah ya La takdob Walakal jannah Janganlah kamu marah Maka bagimu surga Ini hadis yang mulia ya Hadis larangan marah teman-teman Teman-teman makanya jangan banyak marah Ya marahnya Kecuali karena Allah SWT Tapi Kalau gampang marah Sedikit marah Sedikit marah Apalagi kalau disuruh sama Abi dan Umi marah Ini tidak benar ya La takdob Walakal jannah Janganlah kamu marah Maka bagimu surga Syukran Mbak Saudah Atas hadisnya Baik Kak Busala angkat telpon yang sudah masuk Sepertinya ya Halo 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 silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dan dimana Salman Di 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 Masalman Di Di Masalman Masalman Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Baik Masalman mau baca apa Hadis Hadis tentang apa Di Antara Akhlak Seorang Mu'min Hadis Ya di Antara Akhlak Seorang Mu'min Yuk kita dengarkan Teman-teman Silahkan Masalman Hadis Hadis 15 Di Antara Akhlak Orang Mu'min An Abi Hurairata Radiyallahu An Hu Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Aqala Man Kan Yumin Billahi Wal Yawm Al-Akhir Falyakul Khairan Aul Yasmud Wa Man Kan Yumin Billahi Wal Yawm Al-Akhir Falyuk Lim Jara Wa Man Kan Yumin Billahi Wal Yawm Al-Akhir Wal Yukrim Da'ifah Rawahul Bukhari Wa Muslim Artinya Sudah ada artinya Tidak Tidak ada artinya Baik Ya syukur Masya Allah Ini hadis yang mulia Teman-teman semuanya Dari Kujang Saudara Dan Sulehah Ya bukti Kita beriman Kepada Allah Subhanahu Wattala Dan beriman Kepada hari Akhir Yang pertama Adalah Berkata yang Baik Atau Diam Kemudian Memuliakan Tetangga Kemudian Memuliakan Tatamu Ya Allahu Akbar Ini akhlak yang Sangat baik Yang harus kita Sama-sama Amalkan Yaitu Berbuat baik Kepada tetangga Berbuat baik Kepada tamu Dan berkata Yang benar Atau Diam Syukuran Mas Salman Atas hadis yang Luar biasa Ini dan Sangat bagus Sekali Ya baik Mas Salman silahkan Dilanjut dengan Salam-salam Ami Adi Umi Kakek Nenek Om Tante Teman-teman Di Asan TV Teman-teman Al-Hanif Sudah Baik Syukuran Jazakallahu khairan Mas Salman Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mas Salman Dari Cibarusah Ya membacakan doa Ya akhlak Seorang mu'min Terhadap tetangga Dan tamu Dan juga Menjaga Lisanya Baik Masya Allah Berarti sekarang Kak Abu Sahla Ke Zoom terlebih dahulu Sebelum nanti Melayangkan video Yang terakhir Sekarang Mbak Neska Mbak Neska sudah Mbak Neska silahkan Oh Mbak Neska tadi sudah ya Mbak Neska sudah Berarti yang terakhir nih Mbak Angel Mbak Angelina Dari Samarinda Silahkan Mbak Angelina Ya silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Mbak Angel Hadis menuntut ilmu Karena kewajiban Karena kewajiban Bagi setiap Muslim Baik Saatnya Apa namanya Tiba lah saatnya Kak Abu Sahla Menayangkan video Yang ketiga Yaitu kiriman Dari Ananda Aufah Darissa Yang akan Membacakan Hadis Selarangan Makan dan Minum Sambil berdiri Silahkan Kapir Zah Tayangkan Videonya Assalamualaikum Coman-teman Saya akan Membacakan Hadis Makan dan Minum Sambil berdiri Bismillahirrahmanirrahim Layas Robana Dukum Ko Iman Janganlah Kalian Makan Dan Minum Sambil Berdiri Itu Saja Yang saya Sampaikan Aku Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian Apa-apa Baik Ya tadi Teman-teman Ya Mbak Aufah Darissa Masya Allah Memberikan Hadis Tentang Larangan Makan dan Minum Sambil berdiri Masya Allah Baik Sepertinya Ada telponnya Masuk Terputus Ya baik Ada diku Yang Soleh Soleh Sampai Disini Segmen Aku Berani Tampil Masih Ada Satu Segmen Lagi Ya Yaitu Segmen Aku Tahu Yaitu Keterampilan Dengan Menggunakan Semen Bagaimana Cara Membuatnya Kemudian Apa Saja Bahannya Nanti Insya Insya Di Segmen Aku Tahu Ya Dan Teman-teman Yang Masih Ingin Berinteraktif Juga Masih Kak Abu Salah Tunggu Di Segmen Aku Tahu Baik Kak Abu Salah Izin Rehat Sejenak Dan Akan Kembali Setelah Yang Lewat Sebentar Berikut Ini Jangan Kemana Mana Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Adihi Was Sohbihi Wa Mewalah La Hawla Wala Kuwata Ila Bila Adadiku Yang Soleh Dan Soleh Yang Kabus Sahla Sayangi Karena Allah Subhanahu Wa Alhamdulillah Tidak Terasa Kita Sudah Memasuki Segmen Yang Keempat Yaitu Segmen Yang Terakhir Segmen Aku Tahu Insyaallah Di Segmen Soleh Kali Ini Kabus Allah Sudah Disiapkan Oleh Teman-teman Kru Ahsan TV Kak Firza Kak Zul Dan Kak Taufik Akan Mempersiapkan Keterampilan Untuk Adadiku Yang Soleh Dan Soleh Yaitu Membuat Kerajinan Yang Terbuat Dari Semen Bagaimana Cara Membuatnya Dan Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan Yuk Kita Dengar Kita Lihat Kita Saksikan Di Layar Kaca Ahsan TV Silahkan Kak Firza Ya Baik Teman-teman Adadiku Yang Soleh Dan Soleh Ha Demikian Tadi Beberapa Macam Keterampilan Yang Bahan Dasarnya Adalah Semen Baik Semen Yang Berwarna Putih Ataupun Semen Yang Berwarna Seperti Semen Kepada Umumnya Masya Allah Banyak Sekali Ternyata Yang Bisa Dibuat Dari Semen Ini Dengan Keterampilan Yang Kita Apa Namanya Bisa Meniru Dari Video Tadi Nanti Adadiku Bisa Menciptakan Atau Membuat Keterampilan Yang Sangat Cantik Baik Adadiku Yang Soleh Dan Soleh Ya Karena Ini Segmen Penghujung Maka Kabus Salam Memberikan Kesempatan Untuk Adadiku Yang Soleh Memberikan Salam Salam Yang Sudah Siap Dimulai Dari Mbak Angelina Silahkan Salam Salam Buat Siapa Saja Ya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Buat Adik Bapak Mama Abah Nek Kak Abus Salam Teman-teman Yang Masihkan Aku Anak Kole Amikus Buat Teman Di Zoom Buat Kem Asan TV Buat Di Di Baria Dan Di Kalina Sudah Baik Syukran Jazakillahu Khairan Mbak Angelina Kemudian Berikutnya Mbak Kalila Silahkan Salam Salam Buat Siapa Saja Buat Kamu Sahla Waalaikumsalam Warahmatullahi Buat Amikus Terus Buat Pro-pro-pro Yang Ada Di Asan TV Terus Buat Teman-teman Yang Ada Di Zoom Terus Buat Teman-teman Yang Menyakitkan Asan TV Buat Umi Abi Buat Nenek Kakek Terus Buat Teman-teman Yang Ada Di Sekolah Iya Masya Allah Baik Syukran Jazakillahu Khairan Mbak Kalila Yang sudah Memberikan Salam Salam Kemudian Berikutnya Mbak Neska Silahkan Mbak Neska Salam 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 Ya Silahkan Buat Kak Abu Sahra Alhamdulillah Teman-teman Yang Ada Di Zoom Teman-teman Ada Di Sekolahan Mbak Grup Ahsan TV Buat Grup Ahsan TV Kemudian Mbak Umangir Amah Umair Sudah Ustaz Sudah Baik Syukran Jazakillahu Khairan Mbak Neska Dan yang terakhir Adalah Mbak Saudah Silahkan Mbak Saudah Salam-salamnya Buat siapa saja Buat Abi Buat Kak Abu Sahra Dan Buat Teman-teman Di Zoom Baik Ya Masya Allah Syukran Jazakillahu Khairan Mbak Saudah Ya Baik Teman-teman Yang Sholeh Dan Sholeha Teman-teman Yang Kak Abu Sala Saing Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebenarnya Kak Abu Sala Masih Ingin Lebih Lama Lagi Tetapi Karena Waktu Yang Sudah Sore Jadi Kak Abu Sala Cukupkan Sampai Disini Acara Aku Anak Soleh Kak Abu Sala Mengucapkan Syukran Jazakum Allahu Khairan Pada Adikku Yang Soleh Dan Soleh Yang Sudah Membersamai Kak Abu Sala Di acara Aku Anak Soleh Di Soleh Hari Ini Dan Juga Kak Abu Sala Berterima Kasih Sekali Kepada Teman-teman Yang Sudah Bergabung Di Zoom Jazakum Allahu Khairan Yang Sudah Menamani Kak Abu Sala Di Zoom Semoga Kita Semua Senantiasa Mendapatkan Kebaikan Yang Banyak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Sampai Disini Acara Aku Anak Soleh Jika Ada Kata-kata Kabu Sala Yang Kurang Berkenan Kabu Sala Mohon Dibukan Pintu Maaf Yang Sedalam-dalamnya Kesalahan Dari Kabu Sala Dan Seton Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ucapan Terima Kasih Kepada Seluruh Kau Muslimin Yang Sudah Menyaksikan Aku Anak Soleh Kemudian Ucapan Terima Kasih Juga Kepada Kru Ahsan TV Memberikan Fasilitas Sehingga Kabu Sala Bisa Menyapa Adikku Yang Soleh Di Layar Kaca Yang Penuh Baraka Ini Layar Kaca Ahsan TV Jangan Lupa Saksikan Terus Aku Anak Soleh Setiap Hari Sabtu Jam 4 Soleh Hanya Di Ahsan TV Kabu Sala Tutup Dengan Doa Kabar Tual Majlis Subhanak Allahumma Wabihandika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shri 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 Tari Gold Shri 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 Anak Shri O.K.